Perhatikan persamaan reaksi redox berikut ini. Jika persamaan reaksi tersebut disetarakan, maka nilai X adalah A, 2, B, 3, C, 4, D, 5, E, 6 Soal berikutnya untuk persamaan reaksi berikut ini, maka reaksinya harus disetarakan terlebih dahulu. Nah disini akan saya setarakan menggunakan cara bilangan oksidasi. Nah disini bilangan oksidasi dari Fe adalah plus 3 karena disini muatannya 3 Sedangkan bilangan oksidasi Fe pada FeS adalah plus 2 karena S nya adalah min 2 Sehingga dari sini Fe terlihat mengalami penurunan bilangan oksidasi Dari 3 ke 2 turunnya 1 Artinya mengalami reaksi reduksi Sedangkan untuk ion sulfida disini bilangan oksidasi adalah minus 2 Berubah menjadi sulfur Netral, unsur bebas Bilangan oksidasinya 0 Jadi mengalami kenaikan 2 Dari min 2 ke 0 naik Artinya bahwa ion sulfida ini mengalami oksidasi Nah untuk menyatarakan persamaan ini Maka selanjutnya adalah Menyamakan jumlah bilangan oksidasi Yang mengalami kenaikan dan mengalami penurunan Nah yang atas tadi mengalami penurunan 1 Sedangkan yang bawah mengalami kenaikan 2 Maka supaya sama-sama Maka yang atas ini dikalikan 2 Yang bawah dikalikan 1 Sehingga jumlah kenaikan dan penurunannya sama Yang atas mengalami dikalikan 2 menjadi 2 Yang bawah dikalikan 1 juga sama dengan 2 Sehingga kalau dikalikan 2 Maka semua disini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi Ini juga dikalikan 2 Sehingga ini menjadi 2 Fe 3 plus Disini menjadi 2 Fe S Sedangkan yang disini tetap dikalikan 1 Menjadi X S 2 min disini tetap S Sehingga Langkah selanjutnya yaitu Menyamakan jumlah muatannya Nah jumlah muatan di ruas kanan ini Karena semuanya netral maka 0 Sedangkan di sebelah kiri Maka muatannya juga harus 0 Sementara disini Fe 3 plus Kalau dikali 2 maka muatannya menjadi plus 6 Maka disini X supaya menjadi 0 Maka nilainya adalah 3 Karena 3 dikali min 2 juga 6 Sehingga 6 dikurang 6 0 Sehingga jumlah muatannya Baik di ruas kanan maupun di ruas kiri Sama Jadi nilai X Yang tepat adalah 3 Jadi jawaban yang benar adalah Jawaban B Soal berikutnya Untuk persamaan reaksi berikut ini Maka reaksinya harus disetarakan terlebih dahulu Nah disini Akan saya setarakan menggunakan Cara bilangan oksidasi Nah disini Bilangan oksidasi dari Fe adalah plus 3 Karena disini muatannya 3 Sedangkan bilangan oksidasi Fe pada Fe S adalah plus 2 Karena S nya adalah min 2 Sehingga dari sini Fe terlihat mengalami penurunan bilangan oksidasi Dari 3 ke 2 turunnya 1 Artinya mengalami reaksi reduksi Sedangkan untuk ion sulfida Disini bilangan oksidasi nya adalah minus 2 Berubah menjadi sulfur Netral Unsur bebas Bilangan oksidasi nya 0 Jadi mengalami kenaikan 2 Dari min 2 ke 0 naik Artinya bahwa ion sulfida ini mengalami Mengalami oksidasi Nah untuk menyatarakan persamaan ini Maka Selanjutnya adalah Menyamakan Jumlah bilangan oksidasi yang Mengalami kenaikan dan mengalami penurunan Nah yang atas tadi mengalami Penurunan 1 Sedangkan yang bawah Mengalami kenaikan 2 Maka supaya sama-sama Maka yang atas ini dikalikan 2 Yang bawah dikalikan 1 Sehingga jumlah kenaikan dan penurunannya sama Yang atas mengalami dikalikan 2 menjadi 2 Yang bawah dikalikan 1 juga sama dengan 2 Sehingga kalau dikalikan 2 Maka semua Disini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi Ini juga dikalikan 2 Sehingga ini menjadi 2 Fe 3 plus Disini menjadi 2 Fe S Sedangkan yang disini tetap Dikalikan 1 menjadi X S 2 min Disini tetap S Sehingga Langkah selanjutnya Yaitu Menyamakan jumlah muatannya Nah jumlah muatan di ruas kanan Ini karena semuanya netral Maka 0 Sedangkan di sebelah kiri Maka Muatannya juga harus 0 Sementara disini Fe 3 plus Kalau dikali 2 Maka muatannya menjadi plus 6 Maka disini X Supaya menjadi 0 Maka nilainya adalah 3 Karena 3 dikali min 2 juga 6 Sehingga 6 dikurang 6 0 Sehingga jumlah muatannya Baik di ruas kanan Maupun di ruas kiri Sama Jadi Nilai X Yang tepat Adalah 3 Jadi jawaban yang benar Adalah Jawaban B Untuk memudahkan mencari video di channel Belajar Bersama Pak G Silahkan pilih menu playlist Karena setiap judul video dikelompokkan dalam playlist Untuk memudahkan dalam menemukan materi kimia yang akan Anda pelajari Selamat belajar Semoga sukses Salam dari saya Pak G Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!